Jadi hari ini lumayan spesial karena gue pengen tunjukin ke kalian Satu helm yang mungkin kalau gue review Ini bakalan menarik banget si helmnya Kira-kira helmnya apa Bisa dibilang mungkin ini helm lumayan limited edition Jadi kita langsung lihat aja helmnya seperti apa Kita ambil dulu si helmnya Sebetulnya karena helm yang mau gue kasih unjuk ke kalian Sebenarnya helmnya itu bukan yang spesial-spesial banget Tapi karena kondisinya spesial Dan masih mulus banget Dan ini rencananya bakal di giveaway helmnya Gue diminta buat review dulu si helmnya Buat ngasih tau ke kalian kondisinya seperti apa Dan gimana cara dapetin si helmnya ini buat di giveaway Oke? Sekarang gue mau set dulu biar enak nge-reviewnya si helm yang bakal gue kasih unjuk ke kalian Nah di depan gue sekarang udah ada helm yang bakal gue kasih lihat ke kalian Dan helm ini akan di giveaway rencananya Jadi tungguin aja buat cara dan gimana sih helm ini biar bisa jadi milik kalian Jadi packagingnya adalah seperti ini Aduh sorry Karena udah lama Nah pasti kalian bingung Lah kok helmnya tulisan Yamaha Kenapa di review? Jarang-jarang kan lu ada reviewer helm Review helm bawaan pabrik Kayaknya cuma gue doang deh Jadi yang bakal gue kasih lihat ke kalian adalah Ini Helm bawaan Yamaha Yang masih Tulisannya apa ya? Ini Masih Yamaha waktu pas di tim Fiat Nah kenapa? Karena Kalau bisa kalian lihat Helm ini adalah helm NOS Alias new old stock Terima kasih Bahkan masih ada tuh Sarinya tuh Nih Masih ada Si helm ini Nah Helm ini rencananya bakal di giveaway Jadi kalian bakal pantengin aja Mungkin kalau misalkan kalian lihat bentuknya Helm ini tuh Sekilas Ada kemiripan sama Si RX7X Atau RX7 Atau RX5 ya RX7 tuh RX5 Atau RX7X Dilihat dari mana? Di bagian atas Jadi ini semacam kayak diffuser Cuma bedanya Kalau misalkan yang dibawaan Yamaha ini Atasnya Dia bukan diffuser yang lembek Ini termasuk yang keras Jadi kalau misalkan amit-amit jatuh Si bagian atas ini tuh Dia bakalan pecah ya Karena ini keras Kalau misalkan bedanya sama RX7X Dia kan diffusernya agak lembek ya Jadi kalau misalkan kita teken gini tuh Dia agak lentur Nah kita lihat kali ya Helm pada zamannya Fiturnya seperti apa Konstruksinya seperti apa Gue juga penasaran banget Jadi Buat si kaca helmnya Bawaannya dia Sebetulnya mirip-mirip Smoke Atau light smoke kali ya Nah Sepengalaman gue dulu Kaca helm kayak begini tuh Mungkin zaman dulu Belum ada istilah coating kali ya Jadi Kayanya Kaca-kaca helm zaman ini Pada zamannya Lumayan agak Cepet baret ya Menurut gue Lumayan agak cepet baret Tapi kondisinya oke banget loh Ya Walaupun emang agak nguning ya Cuman nguningnya nih Karena nguning lama disimpen aja Ini tinggal dipoles Harusnya dipoles ulang sih Oke sih Karena kalau misalnya harus cat ulang Sayang Cuman kalau gue punya helm ini sih Kayaknya gak bakal gue cat ulang ya Karena Biarin aja gitu Biarin nguning Karena ini tulisan-tulisan sih Yamaha-nya dia masih lengkap Terus di belakangnya ini ada Tulisan tim Fiat-nya juga Masih Masih jelas Ini bakalan vintage banget sih Ada gak yang dari kalian disini Kalau misalkan dikasih helm ini Kalian Bakal terima Dan bagian busanya nih Kalau misalnya kalian lihat Busanya tuh masih bagus Bukan yang udah di repair Tapi ini masih bawaan dan Gak ada brudul cuy Tuh Lihat deh Yang gue bisa yakinkan ke kalian Kalau ini adalah helm nose Adalah Di bagian tali pengunciannya ini Belum ada Karat sama sekali Dan Nih Di bagian sini Ini masih belum ada getasnya Samsek Jadi ini bisa dipastikan nose ya Karena di bagian sini nih Biasanya ini getas Atau rotak-rotak Ini masih bagus banget Mulus banget tuh Kalian bisa dapetin helm ini dengan cuma-cuma cuy Bagian busanya juga Ya ini karakter zaman dulu banget sih Tapi yang gue Yang gue salut Bentar Yang gue salut Kalau gak salah Justru di kancingan helm ini tuh Dia udah modelan yang Plastik gitu ya Jadi Kalau gak salah Zaman dulu tuh ada beberapa helm Yang kancingnya tuh modelannya Besi Nah kalau ini dia Modelannya plastik Dan tadi gue juga sempet searching-searching Dan gue sempet Lihat-lihat Helm ini tuh sebetulnya Aslinya bawaannya dari apa sih Gitu Atau helm apa sih Kayaknya kalau di Lihat-lihat ya dari historinya Helm ini Kayaknya bawaan dari helm Motorsport ya Jadi mungkin Antara R25 Atau R15 Mungkin Tapi gue lebih ke arah R25 Masih kayaknya si helm ini ya Gak tau deh Coba kalau Kalian ingat Atau fiction Ya kalau gak salah atau fiction Helm ini Dan basicnya Kalau gak salah Basicnya Gue udah lama banget lagi Nggak liat helm bentukan kayak gini Kalau gak salah Basicnya helm ini tuh Dari icon Icon Atau sirkon ya Mungkin ya Helm ini Karena di bagian sininya tuh Dia ada Tulisan Z-nya gini Tuh Ini kayak logo dari si helm ya Dan yang pasti ini sih Udah gak ada lubang intercom Udah dipastikan sih Helm ini Gila ini Bisa dibilang Helm harta karun sih ini Asli Ini harta karun banget sih Nah Kalau misalkan kalian pengen Helm-helm kayak gini juga Itu bisa banget Kalian bisa Cek-cek aja Ke marketplace-nya Yamaha SBW Atau ke IG-nya Yamaha SBW Karena seinget gue Mereka masih banyak Stok helm-helm yang kayak gini ya Terus karena mereka juga Jual Kawasaki Seinget gue Mereka juga ada Helm Kawasaki yang Ijo Seinget gue Mana ya Helmnya Nah mereka tuh juga ada yang Ijo nya Jadi Ya kalau kalian pengen Helm-helm vintage Yang Kawasaki sih menurut gue Masih ada harga aja ya Karena Seinget gue Beberapa kali Helm itu tuh Ada yang jual New old stock Dan harganya lumayan Satu komaan Atau hampir menyentuh Satu juta Seinget gue Gila ini Nostalgia banget sih Kalau jaman gue Gue belum ngerasain Helm ini sih Paling helm half-face-nya Cuma ini kalau dilihat Gila masih ini banget Coba kalau dari kalian Disini Kalau dikasih kesempatan Ada nggak yang pengen Helm ini Kalau misalnya emang ada Coba tulis Di kolom komentar Siapa tau gue juga bisa Negosiasi sama Tim SBW Buat Giveaway juga Di Kita Buat kita sendiri Siapa tau Ya kan Bisa Kita aturkan Tapi Ini sih Buat kalian yang dapet Selamat banget ya Karena helmnya Bener-bener New old stock Dan kondisinya Grass Bener-bener bagus Ya lama Karena disimpan aja ya Busa nggak berudu Lepas segala macem Sama ada ventilasi Ini ventilasi Ventilasi gimmick lah Mungkin ini jaman dulu Karena kalau dicek disini Juga dia nggak bolong Ventilasinya Oke Paling gitu aja Singkatnya buat Review Harta karun Atau helm langka ya Bisa dibilang Karena Menurut gue Asik aja nggak sih Kalau misalkan Kita punya helm-helm Yang kayak begini Tapi helm bawaan Fabrik gitu Cuman Kondisinya yang bener-bener Kondisi fresh Bukan yang kondisi Udah repairan Ini kan terjadinya kan Kondisi bukan repair Kondisi fresh New old stock NOS Bener-bener NOS Baik lagi Berkali-kali gue mention Ini helm NOS Kalaupun dipajang Ini punya histori Bagus banget Dan punya apa ya Punya kesan tersendiri Kali ya Menurut gue Kalau helm ini Dipajang di rumah Yaudah Paling gitu aja dulu Untuk ngebahas singkat Si helm ini Kalau misalnya kalian Pengen si helm ini Tungguin aja Nanti bakal Soon Di giveaway Ada dua helm Dari Yamaha Sama satu lagi Tungguin aja Oke Gitu aja dulu Yang misalnya gue sampein Di video kali ini Kita ketemu di video selanjutnya See you next video Bye-bye